selamat menikmati mahasiswa di Wiener dan Fatah Palembang tentunya ada kegiatan-kegiatan nih di luar dari kampus organisasi apa sih yang kakak ikuti atau komunitas apa yang kakak ikuti di Wiener dan Fatah Palembang ataupun di luar dari sini kalau bicara tentang organisasi saya punya 5 organisasi pertama saya punya WBA Palembang WBA Palembang itu organisasi nasional sebenarnya di 10 daerah di Indonesia so it's nasional organisasi second one I'm part of Ikan Terkujang Garis Wiener dan Fatah Palembang kampus Ikan Terkujang Garis Kampus Sumatera Selatan satu provinsi Ikan Terkujang Garis Palembang di Kota Palembang and also I'm part of YDD or I'm part of the Banderis International Organization Masya Allah dan Alhamdulillah nanti Insya Allah di Februari tahun depan itu berangkat ke Turki lagi Amin Amin I'm part of the Banderis I'm part of the Banderis Alhamdulillah seneng dong kalau sana yang kita ke Turki nih tiba-tiba dibayarin dan juga cuma bawa diri aja tinggal dateng seneng sekali Kak Ica aja kayak dengernya aja kayak udah merinding apalagi kalau Ica dateng kesana Ica kira kayak bener-bener aduh ini pencapaian yang sangat luar biasa sekali kalau di kemarin kan aku lulusnya itu sempat lulus lo Pak Ica sebenarnya untuk berangkat ke Turki iya tapi saat itu aku gagal kan terus aku tanya lagi doang ya Allah, kenapa enggak berulis ya gitu dan ternyata jawabannya ada di tangan ini Alhamdulillah aku dikasihnya gratis untuk jadi ambasador dan aku berangkat lagi ke Turki coba kalau saat itu aku gratis kayak gitu kan iya Turki nya mungkin ceritanya enggak sama kayak sekarang bener sekali nah itu mungkin kegagalan itu dijadikan sebagai acuan untuk lebih belajar lagi bener kayak termotivasi lagi untuk terus belajar dan berjuang bener kalau seandainya yang langsung diberikan pada saat itu mungkin enggak ada nih yang namanya perjuangan dan juga doa-doa yang harus kita panjatkan di dalam lagi terus juga kayak aku tuh merasa kalau misalnya kita itu kunci dari sabar apa hasil dari sabar itu luar biasa sekali bener jadi kalau misalnya kamu mau mendapatkan satu ujian atau kamu mau mendapatkan satu kegagalan ikhlas bener itu yang aku bener-bener rasakan ikhlas jadi kalau misalnya kayak contoh ya ini sebelas-sebelas nih ya iya 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 coba nih pengen dapat iPhone 13 iya iya bener dan ternyata gak dapet yaudah langsung aja ikhlas sekebar berarti kita harus ikhlas enggak tapi di dalam latihan yaudah ikhlas bener sekali itu Allah pasti ngerasa kayak sabar banget ya tapi dibalik ikhlas ada perjuangan juga iya iya harus kita selingin juga harus kita masukin no matter how hard apa perjuangan kita kalau misalnya kita ikhlas kalau kita gater dan kita ikhlas akan diganti dengan yang jauh lebih baik ini ini yang aku rasakan ini jauh dari semuanya ya kak ya semuanya ini based on my own experience berdasarkan pengalaman pribadi iya bener jadi kalau ikhlas itu bener-bener yang wah ini apa benefitnya luar biasa luar biasa sekali sebenarnya ikhlas itu gak ada ruginya ya kak ya terus juga ikhlas juga itu kita sudah tahu berarti bukan rezekinya saat ini tapi Tuhan sudah mempersiapkan yang jauh lebih yang kita butuhkan kebanyakan orang mengira kamu sudah ikhlas tapi kamu kok sedih sebenarnya kesedihan itu adalah suatu kemiscayaan bener sekali Nabi juga waktu kehilangan Nabi Yusuf itu ikhlas memang cuman masih menami sampai matanya bunta gitu kan itu bukan berarti tidak bersyukur atau tidak ikhlas atau tidak ikhlas namun suatu kesedihan itu beda dengan suatu keikhlasan iya bener kebanyakan kita kalau misalnya sudah ikhlas kok sedih itu gak masalah karena manusiawi manusiawi sedih itu manusiawi bukan berarti tidak ikhlas iya bener sekali nah seorang brand ambasador juga mahasiswa winner dan foto palembang bahkan beliau sebagai gadis palembang pun tentu ada yang namanya ilmu ilmu dalam memanage waktu boleh berbagi ke pemirsa setia rapat televisi bagaimana sih caranya memanage waktu yang luar biasa terkontrolkan silahkan if we're talking about managing time kalau misalnya kita ngomongin masalah manage waktu for me orang yang sukses adalah orang yang memiliki time manajemen yang bagus bener sekali kayak gitu kayak contoh saja waktu aku semester 1 aku dihadapkan dengan kuliah offline kuliah offline yang benar-benar padat banget ya kak ya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore aku harus kuliah sedangkan aku memilih untuk bergabung kedua organisasi di 2018 iya yang punya maris unguin dan wardah oke lah ujung maris unguin bisa aku tinggalkan untuk kuliah namun wardah karena itu kerja ya iya terikan so i need to choose satu untuk yang aku relakan aku lihat peluang dan lihat tingkat profesi apa tingkat dari kepentingan dari kegiatan benar sekali apa yang harus didahulukan apa yang harus kita ambil yang kita pentingin dulu jadi kalo misalnya kayak wah ini dosenya baik nih misalnya iya bisa izin gitu kan jadi aku akan lebih milih acara yang wardah kalaupun memang acaranya besar gitu kan iya tapi kalo misalnya wah ini acara wardah ini gak terlalu penting yang bisa meninggal gitu kan benar sekali aku lebih milih kegiatan jadi memang harus ada satu yang dikorbankan tidak mungkin kita ikut banyak organisasi dan juga di dunia kita berkuliah itu kita tidak ada yang dikorbankan itu tidak mungkin benar sekali sebuah pencapaian juga tanpa pengorbanan itu tidak mungkin bahkan sebuah pencapaian itu memang dilandasi dari air mata ya kaya benar sekali karena air mata itulah bakal menjadi saksi juga dalam sebuah perjalanan dan juga pencapaian yang akan kita raih jadi jangan pernah putus asa bahkan jangan pernah pemirsa sepiah rapat televisi untuk menganggap diri kita itu tidak mampu buktinya seorang gadis cantik yang merupakan mahasiswa sekaligus brand ambassador dan beliau juga merupakan salah satu gadis Wina dan Fatah Palembang dan juga gadis Palembang beliau sudah membuktikan bahwa memanage waktu sangatlah penting nah untuk kakak sendiri nih sebelum kita akhiri perbincangan kita pada kali ini boleh berbagi tips dan trik bagaimana bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi baik di dalam ruang lingkup akademik maupun non-akademik kalau ngomongin tips and trik aku sendiri sama orang-orang learner iya jadi aku sangat suka sekali untuk belajar benar sekali jadi kalau misalnya aku ada waktu ruang aku biasanya beli buku belajar wajah Turki gitu sampai temanku aja heran gitu kan itu bisa sih belajar sendiri karena memang suka belajar iya benar mencoba lebih tepatnya ya aku hanya belajar tentang agama oke itu it's a little bit hard for me karena aku bukan background untuk orang yang agamis dari man ataupun dari pondok pesantren tidak tetapi Alhamdulillah bisa ditambahkan juga iya aku hanya belajar agama so if you're asking me if someone asking me about something kamu mau nanya agama sama aku aku paham iya bisa kamu mau tanya matematika aku aku jawab sekali iya benar sekali kamu mau tanya pariwisata aku bisa pariwisata walaupun aku bukan orang Palembang iya tapi aku bisa ikut gununganis Palembang kamu mau tanya seputar edukasi aku bisa seputar kemudianan olahraga aku bisa itu sebenarnya iya benar sekali kebanyakan orang menjadi mahasiswa berprestasi karena memang di satu bidang saja di satu arah yang sama seperti itu tapi aku tidak menyalahkan juga iya tetapi kapabilitas kita sebagai mahasiswa itu sebenarnya besar sekali iya kenapa tidak kita untuk mencoba iya kita bisa menjadi apapun yang kita pikirkan iya jadi kalau misalnya kita mikir wah ini kayaknya aku gak bisa itu kan gak bisa beneran gak bisa iya wah aku juga pasti bisa dan itu akan bisa bener sekali sebenarnya kalau kita mencoba pun tidak ada ruginya walaupun kita gagal pun tidak masalah setidaknya kita mendapatkan sebuah pelajaran dan juga cerita ya gak sih kak kalau seandainya pencapaian dan juga keinginan itu sudah tercapai itu merupakan rezeki yang sangat luar biasa bahkan kesempatan yang sangat luar biasa ya gak sih kak kebanyakan orang tuh nganggap aku akan gagal gitu iya kalau aku ikut tes ini aku akan gagal padahal kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kamu tidak mencoba coba bener sekali saya percaya itu karena ketika kita tidak mencoba kita bakal tidak tahu apa rasanya dan apa yang terjadi bahkan kita tidak tahu kegagalan apa dan juga pencapaian apa yang bakal kita raih ketika itu kita itu memiliki batas gagal bener sekali ada satu milioner yang aku suka sekali apa quotes-nya habiskan aja jatah gagal-gagal untuk muda bener sekali jatah gagal kita tuh ada 100 kebanyakan orang di usia tua dia gagal entah kan itu dia bangun entah kan dia gagal dalam ini dalam itu karena mungkin dia tidak menghabiskan jatah gagalnya di masa muda we don't know about the future iya tapi menurutku yang membuat ini masuk akal kalau quotes ini masuk akal adalah maksudnya abiskan jatah gagal itu adalah coba iya dan resapi rasa gagal itu jadi ketika kamu gagal nantinya di masa tua kamu tidak akan terkejutkan iya bener why ini aku sudah selesai nih bagian yang kayak gini aku sudah sudah tahu gitu kan iya bener sekali nanti mungkin tidak akan setih lagi karena kita sudah pernah sudah terbiasa atau gagal lagi kan itu lebih dalam lagi iya bener sekali Dalam hidup jangan pernah memaksakan suatu kendat Karena sebuah pemaksaan itu bakal menyiksa Lakukanlah apa yang kau inginkan dan lakukanlah apa yang menjadi porsimu Bahkan jangan pernah takut untuk mencoba Pemirsa Setia Rafa Televisi, senang sekali Kita sudah berjumpa bahkan sudah bercerita Dengan salah satu gadis cantik yang menyimpan segudang prestasi Beliau sudah berbagi cerita, tips dan trik juga untuk kita semua Pemirsa Setia Rafa Televisi Nantikan episode selanjutnya Dan juga nantikan cerita-cerita bahkan ilmu-ilmu selanjutnya Yang bakal diberikan oleh tim Rafa Televisi Dan juga narasumber yang sangat menginspirasi dan juga berkompeten Baik pemirsa Setia Rafa Televisi Itulah tadi cerita bahkan salah satu tips dan trik Bagaimana kita ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi Baik dalam ruang lingkup akademik maupun non-akademik Sebelumnya terima kasih sekali Kak Ayu Puja Lestari Sudah berkenan berbagi cerita dan juga sharing ke kita semua Semoga ini menjadi amal jariahnya kakak Dan juga ini merupakan salah satu ilmu Yang bakal menjadi motivasi untuk teman-teman semua Baik pemirsa Setia Rafa Televisi Saya Ica Al Musti mengucapkan terima kasih Kru yang bertugas juga mengucapkan terima kasih Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Sampai jumpa di episode selanjutnya Dengan arah sumber yang berkompeten dan juga menginspirasi Sampai jumpa Rafa Televisi selalu menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!